Hai ini Wally Cortez 1500 yang baru dibuncur kita lihat ya mesinnya Hai Hai diwakilnya titik di-tik 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 tuh l2b l2b disini akan kero mesinnya Convero ya Mas ya mesin Convero nih ya bukan ya beda-bedanya apa mau Convero Hai beda orang tahu juga si detailnya Oh kan ini kan lebih tebal ya otomatis lebih berkenaga ini Pak Oh iya iya di Benz nya sama ya yang Mayang Cortez 1800 ya sama katanya sih iya Pak karena ini L2B emang ini L2B ya mungkin kayak Spin gitu ya konsepnya sama terlihat interiornya Hai ini yang tipe apa masih tipe SS standarnya Oh ini tipe standart ya kalau itu yang tipe tertinggi dia tipe standart itu yang itu tipe tertinggi ya ini peletian satu ton ini handgrip handgrip sewarna sama bodi kalau itu kalau gitu semuanya karena soft touch ini soft touch soft touch ini soft touch ini ada power window nya ini ini model Dove ya ini model Dove terus ini juga ada-ada ini belum ada head adjusternya ini reclining seat biasa reclining seat biasa ada airbag ini masih keras nih ini keras ini juga keras bahan keras terus ini bisa ini soft opening ya soft opening soft opening terus kemudian lihat unitnya kayak gini kita masuk ya kita masuk ini jamnya masih sama dengan Cortex 1800 ini head unit ini untuk power nya ini ada sound nah ini AC nya ya AC nya itu ada empat percepatan empat percepatan ini untuk tombol untuk menyalakan AC ini ada USB tuh ada dua nih terus ini ada power outlet ini ada kompartemen untuk menaruh-naruh terus ini ada scaffolder dan ini ada head head handrest armrest armrest ini lumayan naf lumayan gede nih kompartemennya nih konsolnya ini nah kalau di Cortex 1500 ini rem tangannya itu pakai manualnya seperti ini ya bukan elektronik bukan elektronik parking negerik ini juga bahannya lumayan bagus ini kalau mau mundur ditarik dulu nih begini tarik baru ke sini kayak nissan divina ya ini juga disini ada night view disini ini ada kaca 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 ini yang ini mereka yang ini ya ini yang ini itu ini ya ini soft-touch, ini hard, bahan keras, ini ada cantolan sama dengan cortes, terus ini ada panel AC ya di sini, ini tombolnya, ini buat nambah ini boleh ngurangin, terus di sini juga ada, ini juga S ya, ini AC nya juga di sini, dan tempat duduknya itu hanya 8 seat ya, tapi dia bedanya, pasti tidak di sini, tidak, 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 tidak ada, dan sudah. hai 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 dan banyak itu dapat putih R ya putih asurans 20555 PR16 ini materialnya keras bagus yang di belakangnya itu bagasinya bagus ini sama kotaknya ada lampu disini aduh ya legokannya selerotanya sana doang tidak lepukan ini ini masih gak bisa kan ini yang tipe S apa bedanya dengan tipe C yang semuanya Nah kita lihat segera di atasnya ini miling Cortez yang 1500 tipe tertinggi ya ini ada DRL lampu kabut itu sudah lampunya juga udah Projector Projector sama harus wapernya juga udah frameless ya wapernya udah frameless terus ini sudah tutur kalau ya kalau kita tutur dapatnya putian asuransi yang 2055-16 terus spionnya juga udah ada lampu ini handgripnya udah sewarna dengan bodi ini spionnya lebar banget nih lebar ini soft touch ini soft touch ini soft touch ini soft touch ya terus ini retract di kanan di kiri ini untuk matur spion ini untuk autonya disini terus ini ini untuk masih masih belakang tanggulnya disini sini sini ada level atau mengatur ketinggian lampu depan sampai level tiga ya ini bedanya sama buling Cortez kan ini ada bisa ini soft touch ya soft touch soft touch soft touch ini untuk tombol untuk penerima teleponnya ini untuk volume naik turun lalu disini nah bedanya sama yang tipe S itu ada LCD catalognya ini juga ada LCD MIDnya ini AC sama dengan Cortez yang 18 ini ini manual ini manual ini manual ya saya harus ini adanya hand ram ini manual buka elektronik ini kita ke belakang ya ini ini piano black ya ini piano black ini ini ada kantong ya disini ini juga bagannya empuk bagannya empuk bagannya empuk ini ini cuma reclining seat aja dan itu hanya tersedia 8 seat ya lumayan gede lumayan lega gitu lumayan lega gitu lumayan ini 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 harga 200 untuk belakangnya kayak gini yang untuknya Cortez 1500 ini ada empat sensor di satu dua tiga empat ini ini nyala ya lampu ini nyala di belakang bawah itu nyala terus kalau kita buka ini nah ini 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 tutun ini juga ada nih ini cantolanya teman juga ada ini juga cantolan sangat luas barikasinya luas juga ada lampu ini berat nih berat banget nih liat ini masih udah LCD nya lampu ini lampu ini udah timeline lampu belakang atas lampu belakang atas lampu belakang atas bedanya sama Wuling Cortez yang 1800 itu gak ada disini gak ada sensor parking di depannya jadi itu jadi ada lampu ada DRL sama juga ada lampu yang LC apa proyektor semua sama kecuali itu ada gak ada namanya sensor parkingnya di depan nah bedanya lagi sama yang tadi yang Jepo S yang itu lampu juga udah proyektor ya udah proyektor halogen tapi proyektor terus di bawah hanya ada DRL gak ada lampu kabutnya fog lamp tuh gak ada gak ada lampu kabut ya ada DRL aja di bawah itu bedanya dengan tipe S tipe S sama tipe C dan semuanya pakai penggerak roda depan penggerak roda depan semuanya pakai penggerak roda depan oke itu aja dari Wuling Cortez 1500 cc terbaru kalau ada komentar atau request silahkan komen ya thank you udah nonton terbaru terbaru